Intro Pengadilan Negeri Kisaran, Asahan, Sumatera mengaku kecolongan dengan peristiwa adanya terdakwa yang bebas berpelesiran di Jakarta Bahkan, ironisnya, terdakwa yang bernama Rahmat Syah yang juga sekretaris bersama tim pemenangan pasangan Prabowo-Sandi di Asahan hadir di silang sangketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi Rahmat Syah yang juga merupakan sekretaris dalam sekber pemenangan pasangan Prabowo-Sandi di Asahan saat ini statusnya sebagai terdakwa dalam sebuah kasus pidana Namun, saat ini berstatus tahanan kota Akan tetapi oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Batubara Rahmat Syah diizinkan untuk menemani orang tuanya berobat di Jakarta Namun, faktanya Rahmat Syah malah beberapa kali tampak hadir di persidangan Mahkamah Konstitusi Hakim yang menangani perkara Rahmat Syah mengaku saat terdakwa bebas berpelesiran di Jakarta Pengadilan tidak menerima pemberitahuan maupun surat-surat pendukung yang menerangkan Rahmat Syah memang menemani orang tuanya berobat di Jakarta Sejauh ini sifatnya hanya pemberitahuan leisan semata Rencananya, Rahmat Syah akan mengikuti persidangan kasusnya pada selasa 25 Juni 2019 di Pengadilan Negeri Kisaran Asahan Kita sebetulnya tidak ada izin Kami cuma mendapatkan surat pada persidangan hari selasa lalu Itu pun melalui penuntut umum Katanya terdakwa lagi menemani orang tuanya yang sakit Bukan mengikuti persidangan MK ya Bu? Enggak, enggak Beritahuannya melalui jasa penuntut umum? Iya, melalui penuntut umum di persidangan Pada saat itu memang saksi sudah datang Pihak pengadilan ada yang mengeluarkan surat untuk izin? Enggak, enggak ada Dalam persidangan itu datang dia kemarin, Bu? Rahmat Syah datang kemarin enggak dalam persidangan? Tidak, tidak datang Oh, pengacaranya aja gitu? Penasihat hukumnya pun tidak datang Jadi pemberitahannya gimana, Bu? Tidak, nanti kita persidangan berikutnya Nanti kalau memang itu ada nanti bukti-bukti yang dia mengikuti sidang di MK Kita dipertegas lagi lah Kalau enggak nanti Bu, artinya kan penasihat hukumnya enggak datang Dia juga tidak datang Jadi pengadilan sendiri gimana dengan JPU? Iya, kita udah masih menunggu penuntut umum Karena semalam diperintahkan nama penuntut umum Buat panggilan kepada terdakwa Pakai relas panggilan Biar kita juga tahu Biar kami bisa mengambil keputusan bagaimana untuk terdakwa ini Artinya, Bu, ini kan dia sekarang sudah di lort Pak Sahan ya Apa tindakan pengadilan terkait masalah itu? Dia nanti tahan kotak, kan, Bu? Dari pengadilan sendiri apa kira-kira? Kalau ini kan masih denger-denger dari ini Kita belum... Udah dari malam? Iya ya, ini loh masalahnya saya Saya lihat dulu masalahnya, ya kan Jadi kalau sudah ibaratnya bisa menambil sikap Nanti bagaimana kita menunggukan lagi dalam majelisnya Ya kan, gimana ininya Baru kita bisa apa Memang kita udah pada saat persidangan Udah kita ingatkan untuk kooperatif untuk terdakwa ini Dari Asahan, Sumatera Utara Saya Abdul Tribrata TV Salam Tribrata Terima kasih, terima kasih, terima kasih, akan anda